Intro Sekretaris DPRD Provinsi Banten Haji Deden Apriandi menerima kegiatan studi lapangan dari SMAS Al Munawaruh Kota Cilegon bertempat di ruang rapat paripurna DPRD Provinsi Banten selasa 12 September 2023 Dalam menyambut kegiatan studi lapangan SMAS Al Munawaruh Kota Cilegon ini Sekretaris DPRD Provinsi Banten turut didampingi oleh jajaran pejabat di Sekretariat DPRD Provinsi Banten lainnya Kepala Sekolah SMAS Al Munawaruh Kota Cilegon Asmawati menerangkan bahwa tujuannya beserta jajaran guru membawa siswa-siswi kelas 10, 11, dan 12 ke DPRD Provinsi Banten adalah untuk memperkenalkan bagaimana lingkungan pemerintahan kepada siswa guna dapat mempelajari hal-hal kepemerintahan secara langsung Menanggapi hal tersebut, Deden Apriandi kemudian memberikan beberapa paparan terkait tugas dan fungsi dari unsur pemerintahan yakni legislatif, eksekutif, dan yudikatif Jadi fungsinya adalah satu untuk bisa memuluskan kebijakan dan kebijakan dalam progresi legislatif, kemudian yang kedua untuk proses penelenggaraan atau fungsi penelenggaraan juga dalam proses penelenggaraan Ia juga menjelaskan lebih mendalam bagaimana proses kerja anggota DPRD Provinsi Banten yang menjadi wilayah kerjanya, serta pengenalan batu bersejarah yang merupakan peninggalan yang ada di lingkungan pemerintah Provinsi Banten Mengakhiri studi lapangan ini, Deden Apriandi berharap kedatangan siswa dan siswi SMASA menawar Fata Cilgon dapat menambah wawasan keilmuan Tim Liputan Banten Parlemen TV Terima kasih telah menonton!